Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengubah pola keuangan kita dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar. Banyak orang ingin kaya secara finansial, tetapi mereka tidak menyadari satu hal penting yang akan kita bahas hari ini. Jadi, mari kita mulai. Banyak orang tidak menyadari bagaimana uang datang pada mereka. Apakah itu dari bekerja, berdagang, atau meminjam dari teman? Penting bagi kita untuk mengamati, mencermati, dan mencatat pola datangnya uang pada diri kita sendiri. Jika kita sudah menemukan pola tersebut dan merasa puas, maka cukuplah sampai di situ. Namun, jika kita belum puas, kita perlu bertanya pada diri sendiri, Apa yang menghambat perbaikan keuangan saya? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan sekadar pemikiran sadar, karena jawabannya terletak di dalam bawah sadar kita. Kita perlu masuk ke dalam bawah sadar kita untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Setelah menemukan jawabannya, kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk menciptakan program baru yang memberdayakan. Ini berarti bahwa kesuksesan finansial kita sangat dipengaruhi oleh program-program di dalam bawah sadar kita. Program tersebut terbentuk melalui pengalaman yang kita alami dan informasi yang kita terima, yang kemudian membentuk keyakinan, nilai-nilai karakter, dan citra diri kita. Jadi, jika kita ingin mengubah pola keuangan kita, kita perlu mengubah semua aspek tersebut. Kita perlu mempelajari cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk mencapai kesuksesan keuangan. Melalui pengaturan ulang pikiran bawah sadar, kita dapat menghilangkan batasan yang tidak kita sadari dan menciptakan keyakinan yang memungkinkan kita mencapai kebebasan finansial. Mengubah pola keuangan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan memahami pentingnya memprogram ulang pikiran bawah sadar, kita dapat memulai perubahan yang positif. Jangan biarkan program-program negatif dalam pikiran bawah sadar menghambat kesuksesan keuangan kita. Mulailah melatih pikiran bawah sadar kita untuk mendukung tujuan finansial kita dan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini berguna, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.